Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumpul bertatap muka bersyaraturahmi untuk berbagi informasi serta teknologi Demi menunjang kegiatan peningkatan kapasitas dan kemitraan usaha di bidang padi organik Yang terhormat tim dari Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Yang saya hormati juga, kebetulan ada Bapak dosen kita dari UNPAD Sebagai narasumber juga pada kesempatan hari ini Sedikit mungkin saya mewakili petani Saya sebagai petani di Pogtan Sri Makmur III Kemudian saya juga sebagai ketua PM4S Dharma Kencana Dan tahun 2020 pada bulan Desember Waktu itu kita pernah ketemu, ini sebagian besar Saya pernah ketemu dengan kami dan sebagai para pendukung atau para penggiat organik di Jawa Barat Waktu itu kita memang ada pada waktu pertemuan Bintek Sinergi ya, sinerisitas waktu substitusi ekspor-impor untuk organik Di situ saya hadir dan ketemu dengan teman-teman para pengurus Gapoktan sejawa Barat Waktu itu ada 9 kabupaten dan Pada kesempatan itu saya ditunjuk sebagai ketua Asosiasi petani pelaku usaha organik di Jawa Barat Namun karena kondisi waktu itu pada kondisi COVID-19 ya sampai sekarang juga Kayaknya kami secara legalitas belum pik betul Karena terus terang aja walaupun sudah terbentuk tapi secara legalitas mungkin kita Karena keterbatasan waktu untuk komunikasi dan pertemuan semacam ini belum sempat terlaksanakan Bahkan kami juga pernah minta untuk diskusi khusus menyusun program kerja Apa sih maunya kita membentuk satu wadah untuk asosiasi ini Tujuannya untuk apa, misi-misinya kita untuk apa Belum terlaksana, baru pada kesempatan ini baru kita bisa ketemu lagi Dan mungkin insya Allah, Alhamdulillah ya bisa pada kesempatan ini kita bisa jadi awal untuk Menetapkan satu metode atau istilahnya keputusan bersama Bagaimana tindak lanjut atau istilahnya perkembangan daripada asosiasi itu Mau dikemanakan dan mau dibagaimanakan Ya tergantung nanti kita-kita juga disini selaku pelaku, selaku petani Karena permasalahan yang timbul pada waktu itu yang jadi masalah Yang jadi masalah lambatnya perkembangan organik di Jawa Barat Salah satunya ya di Indera Mayu, juga dari para senior yang lebih dulu berorganik Di Tasik, di Cipara, Cianjur Kita baru bergerak secara individu Belum ada interaksi atau belum ada sinergisitas atau kerjasama antara gapoktan-gapoktan organik di Jawa Barat Makanya waktu itu timbul ide sudah bentuk warah dulu persatuan daripada para petani pelaku usaha organik di Jawa Barat Yang Alhamdulillah waktu itu padahal saya yang lebih awal ya waktu itu menentang ada kebijakan Yuk ekspor-ekspor produk organik kita bagaimana bisa enggak contoh ada simpatif ada sarinang yang sudah orientasi kegiatan ekspornya Nah waktu itu saya menentang karena saya lebih berprinsip pada selaku petani yang mengetahui betul di tingkat petani di tingkat produksi Belum mampu dan belum saatnya Mengapa demikian? Satu contoh aja di Indera Mayu Yang namanya rumbung pangan nasional ada di Indera Mayu Luasan lahan pertanian ada di Indera Mayu Tapi belum ada kebijakan program atau Budidaya padiramah lingkungan pun juga Mengikuti misalnya secara keluasan paling luas Ternyata kan non Dan hanya satu kelompok di Indera Mayu yang Yang sudah berhasil mengikuti SOP atau istilahnya melaksanakan sertifikasi nasional Yang diakui dari LSO Inofis dan Amdia Mawros Dan itu pun juga hanya 17 hektare setengah awalnya Dari situ saya juga prihatin Bagaimana mau bisa ekspor Produksi kita belum jelas Dari pabupaten mana-mananya ada berapa Dan datangnya hanya ke satu gapoktan Menurut besar saya bilang mimpi Kalau harus berpikir langsung ekspor Kenapa syarat untuk ekspor sangat luas Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh PT. Perlumabu Atau perusahaan-perusahaan tadi Seperti yang dari Tasikmalaya, dari Sarina Memenuhi apa Dituntut persyaratan-persyaratan yang Belum saatnya Nah makanya waktu itu saya lebih berpikir Coba pikirkan Gerakan atau tujuan kita berorganik itu apa Saya waktu itu singkat aja Hanya sederhana aja Pengen sehat Waktu itu saya tanya setuju enggak Kalau pengen sehat Tuju semuanya Bahkan PPXL semua juga setuju ya Pengen sehat Ya bagaimana untuk mencapai sehat itu Terus tanaman Sarat salah satu Saratnya untuk sehat itu Berarti kita mengkonsumsi makanan juga yang sehat Betul enggak? Makanan yang sehat Kemudian pakan Apa? Pangan sehat Pakan sehat Dan juga harus kita pikirkan Juga pupuk Untuk tanaman Kita juga harus sehat Jadi Tiga P Awas kesindiran Apa? Tiga waktu Tiga P Jadi kita perlu sehat Pakan Pangan Dan pupuk Waktu itu pada setuju semua Nah oke Saya bilang Kita Bagaimana kita untuk menempuh sehat Ya dengan pola ramah lingkungan Makanya saya tidak perlu gambarkan lagi Gambaran pada pelaku-pelaku Karena yang hadir disini sudah pelaku Sebagai petani yang sudah menerapkan Perlakuan organik Berarti sudah perlakuan ramah lingkungan Nah Timbul pertanyaan pada waktu itu P yang keempat Yang jadi masalah teman-teman semua Pak Digapoktan-gapoktan Pemasaran Ya? P P keempat apa sih? Pemasaran Pemasaran Tuh aku sendiri Gimana Ini yang terjadi 2018 Di sertifikasi lolos Jadi Apa Sebagai Pertanian Dapat lisensi ASO Dari Punya sertifikat Karena dibantu oleh Ternyata karena dibantu oleh Binas Provinsi ya Biaya sertifikatnya gratis Petani tinggal bersana Alhamdulillah Waktu itu Sudah senang petani Pak Gitu Tetapi Dasarnya Kita waktu itu Belum Belum Apa Belum mengetahui Semua petani gitu Dari masalah Pemasarannya terkendala Pak Mampu memproduksi Tidak mampu memasarkan Akhirnya Kembali lagi ke Konvensional Itu juga jadi Masalah Nah Ternyata sampai sekarang Saya perhatikan Dari kemarin Yang jadi Permasalahan utama Adalah Pemasaran Nah Ini pun juga Pernah kita Ini kan Apa Pernah kita sampaikan Kepada Dinas Tanaman Apa Dinas Tanaman Pangan Dan Hertigula Provinsi Pada waktu itu Pada saat Panem Bersama Di Indramayu Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Saya pun juga Menggambarkan Pak Walaupun Kondisi COVID-19 Saya masih bisa Video polan Amor Suka Bumi Amor Orang Sipara Amor Orang Tasi Garut Bahkan Saya sudah Mencoba Dengan Dengan Keterbatasan Saya Membentuk Satu Apa Wadah Calon Untuk Korporasi Saya bilang Bikin Galeri Indramayu Pak Galeri Untuk Apa Contoh-contoh Produk Yang ada Di tiap-tiap Gawupaten Saya tampilkan Indramayu Saking apa Saking Pengen Mencontohkan Atau Menunjukkan Bahwa kita Punya Semangat Yang besar Di antara Para Gapoktan Gapoktan Petani Organik Di Jawa Barat Untuk Bersatu Berkolaborasi Menciptakan Satu Model Pak Pemasaran Kedepan Di era Digitalisasi Kan sekarang Ya kita harus Belajar Walaupun saya Ini Udah Haki-haki Tapi Belum punya Cucu Tetap Saya belajar Melalui Digitalisasi Bagaimana Cara Memasarkan Cara Online Ya Melalui Whatsapp Melalui Facebook Upload Upload Sering Menunjukkan Produk Pesan Alhamdulillah Itu juga Salah satu Bentuk Upaya Pemasaran Dan Saya Walaupun Belum Legal Atau Isilahnya Belum Ada Ketentuan Apa Legal Hukum Bahkan SK Juga Kalau Masalah Belum Kita Terima AP3O Terbentuk Desember 2020 Waktu Itu Mode SK Akan Ditandatangan Oleh Pak Kadis Provinsi Tapi Secara Legalitasnya Kita Juga Belum Megang Karena Keterbatasan Karena Kondisi COVID-19 Ini Kita Harap Bermaklum Semua Dan Saya Sudah Sepakat Dengan Teman Teman Yang Tergabung Di Dalam AP3O Kita Sampingkan Dululah Masalah Legalitas Yang penting Kita Action Dulu Yuk Kita Contohkan Waktu itu Saya Sudah Mencontohkan Juga Dengan Sarina Sarina Butuh Beras Merah Kebetulan Kosong Misalnya Setok Di Gapoktan Konfirmasi Ke saya Ya Saya Saya Juga Punya Gapoktan Jadi Mohon Maaf Ada Gapoktan Yang Lain Dari Sarina Kontakt Ke saya Tapi Juga Bukan Sebagai Ketua AP3O Langsung Lanya Pak Punya Setok Gabar Merah Kita 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 Kirim Ke Sarina Kita Berbagi Keuntungan Juga Jadi Jangan Egois Pengen Keuntungan Lebih Besar Dilakukan Oleh Sendiri Gapoktan Sendiri Di sana Dari Tahun Ke tahun Kita Sudah Gambarkan Waktu itu Waktu Pertemuan Pertama Kan Kita Tidak Mampu Datang Investor Yang Mau Kerjasama Harus Ada Setok Sekian Per bulan Datangnya Ke satu Gapoktan Itu Tapi Gapoktan Itu Kapasitasnya Atau Kemampuan Produksinya Baru Kian Gak Ada Koordinasi Gak Beberapa Hektar Nah Ini Mentah Lagi Jadi Kayak Memang Organik Lagi Banyak Banyak Ujian Banyak Tantangan Nah Makanya Kami Sepakat Waktu itu Kita Pikirkan Dulu Metode Apa Istilahnya Prinsip Kita Waktu Berkumpul Di Wadah HP 3O Kita Berpikir Dulu Punya Punya Misi Yang Misi Yang Sama Kita Punya Nilai Ibadah Yang Cukup Luar Biasa Karena Apa Kita Memikirkan Kesehatan Kerasetarian Alam Yang Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan Gak 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 Egois Gak 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 Berbuat Baik Pasti Akan Menghasilkan Apa Pahala Yang Lebih Baik Lagi Ke Diri Kita Talaupun Tidak Diri Kita Ya Anak Cucu Kita Itu Kita Prinsip Kita Berbuat Kebaikan Berbuat Istilahnya Budidaya Ramah Lingkungan Atau Organik Itu Yang Pertamanya Untuk Kesehatan Keluarga Jadi Untuk Kesehatan Kita Untuk Kesehatan Keluarga Kita Lingkungan Kita Niatkan Ibadah Aja Dululah Kalau Misalnya Insya Allah Dan Itu Memang Sudah Terbukti Fakta Kita Tanam Saran Ramah Lingkungan Dengan Istilahnya Menerapkan SOP Organik Tanpa Sama Sekali Memberikan Unsur Sintetis Terhadap Tanaman Kita Tanaman Kita Pun Juga Akan Sehat Akan Memberikan Hasil Yang Baik Lebih Baik Buat Kita Dan Lingkungan Juga Ternyata Mendukung Tidak Serta Merta Yang Tanaman Organik Yang Tanaman Lingkungan Dengan Serta Merta Menaburkan Insek Pestisial Berbahaya Terhadap Tanaman Kita Hama Pun Agak Jauh Bahkan Bisa Dikatakan Ya Pokoknya Di bawah Hambang Gedali Alhamdulillah Selamat Padahal Tidak Kita Semprot Dengan Insektisida Itu yang Dengan Tujuan awal Kita Menyehatkan Dan dulu Tanaman Alhamdulillah Itu Itu Juga Jadi Satu Semangat Buat Kita Untuk Memproduksi Terus Beras Organik Kembali Ke Masalah Tadi Untuk Masalah Pemasaran Pemasaran Kita Sudah Mencontohkan Memang Kita Tidak Bisa Akan Maju Kalau Kita Mencoba Single Factor Sehebat Apapun Istilahnya Pasti Ada Batas Waktu Dan Itu Tidak Berkelanjutan Apa Yang Kita Inginkan Kan Berkelanjutan Sinergi Nah Makanya Kita Robah Dengan Pola Lama Yang Tadinya Misalnya Pengen Pemasaran Sendiri Itu Udah Udah Gak Bisa Ya Istilah Pasti Akan Tinggal Akan Ada Tumbangnya Makanya Melalui Abed Tiga Ini Harapan Kami Harapan Kami Kedepan Bisa Bisa Sinergi Saling Membantu Ada Saling Berbagilah Berbagi Misalnya Ada Salah satu Contoh Gapoktan Sugih Mukti Sukabumi Dapat Order Karena Udah Ada Komunikasi Dan Kolibrasi Ya Tersilainya Ada Silaturahmi Antara Kita Semua Tau Ada Nomor HP Saya Ini Ada Penawaran 30 Ton Beras Merah Organik Per Bulan Bahkan Minta Per Minggu Ya Per Bulan Per Bulan Ke Satu Gapoktan 30 Ton Gak Mampu Kalau Dijalankan Oleh Gapoktan Suguh Mukti Aja Alhamdulillah Adanya Komunikasi Komunikasi Kita Ke P3O Dan Betulan Di saya Di Gapoktan Saya Ada Sumber Siap Ya kita Berbagi Karena kita Mentahnya Atau setengah Jadi lah Bahan Glosornya Saya kirim Ke Sukabumi Keuntungannya Berapa Ya kita Bagi-bagi Yang penting Semua Diuntungkan Dan kita Nggak usah Egois Pengen Untung Lebih besar Untuk Soal Organik Itu Yang Yang Kita Jalankan Atau Yang saya Jalankan Di Poktan Srimak Murtiga Di Kabupaten Dramayu Terus Terang Aja Yang Dijual Beras Dengan Harga Organik Melalui Online Melalui Kiriman Langsung Atau Isilnya PO Order Itu Paling 20% Yang 80% Saya Jual Dengan Harga Premium Biasa Bahkan Ada yang Masuk Ke Bansos Ada yang Melarang Nggak Salah Nggak Nggak Salah Kita Udah Keuntungan 20% Yang dijual Lebih tinggi Yang 80% Kita Ibadah Anggap Ibadah Lebih sehat Lebih bagus Bahkan Pelanggan Yang biasa Dikirim Bahan Sos BPNT Harga 9500 Ke Agen 10 ton Perbulan Kita Isi Nggak Jadi Masalah Udah Untung Apalagi Ada Teknologi Metode Biaya Saprodi Bisa Ditekan Dengan Satu Teknologi Ya Dengan Satu Teknologi Biaya Saprodi Bisa Lebih Murah Betul Nggak Biasa Prodi Organik Lebih Murah Itu Yang Belum Ada Teknologi Sudah Murah Kenapa Jual Beras Organik Harus Lebih Lebih Maha Itu Kita Harus Konsepnya Untuk Pelikungan Sendiri Maksudnya Untuk Kawasan Lokal Dan Waktu Itu Saya Berharap Ada Keterlibatan Kolaborasi Dari Pemerintah Pusat Atau Gubernur Provinsi Dinas Secara Partikal Ada Ketegasan Atau Dukungan Satu Keputusan Bersama Atau Keputusan Kebijakan Ada Dukungan Terhadap Produk Organik Lokal Dibeli Atau Dipasarkan Buat Masyarakat Lokal Sendiri Itu Jauh Lebih Menguntungkan Betul Enggak Lebih Menguntungkan Daripada Ekspor Untungnya Rp20.000 Misalnya Per kilo Tapi Laku Cuma Dua Kintal Kami Petani Lebih Untung 20 ton Di Dengan Harga Hitung Sudah Untung 1000 Perak Hebat Iya kan 1000 Perak Hebat Pak Yang Premium Medium Konvensional Jual Keuntungan Jual Beras Itu Yang Puluhan Ton Ratusan Cuma 100 200 Perak 50 Perak 50 Perak Juga Dihamil Karena Keuntungan Dedak Organik Juga Sama Ada Dedak Ada Libah Libah Yang Lain Nah Gitu Jadi Supaya Kita Berpikir Yang Lebih Menguntungkan Petani Supaya Ada Selain Daripada Sehat Selain Daripada Istilah Lebih Menggairahkan Juga Ada Keuntungannya Terus Berputar Kita Bisa Bersinergi Juga Dengan Gapoktan Lain Atau Kaupaten Lain Yang Begitu Kurang Supaya Untungnya 2000 Pak Nasir Tuh Pak Nasir Tuh Pak Nasir Pak Nasir Tinggal Masukin Ke Supplier Di sana Atau Distributor Di sana Untung Daripu Bagi Bagi Dua Saya Untung Seribu Terus Pak Nasir Pak Nasir Pak Nasir Itu Salah Satu Contoh Ini Juga Akan Jadi Model Kedepan Silahkan Nanti Kita Sinergi 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 Ini Juga Ada Calon Petani Yang Bisa Bergabung Di AP3O Nanti Untuk Membesarkan Wadah Kita Mudah-mudahan AP3O Nanti Jadi Korporasinya Petani Organik Di Jawa Barat Karena AP3O Tinggal Ada Dukungan Dari Pemerintah Ada Dukungan Dari Lembaga Keuangan Insya Allah Kita Akan Besar Dan Akan Mengangkat Nilai Tambah Buat Pemasaran Organik Di Jawa Barat Saya Yakin Saya Di Ramayu Selain Daripada Sinergi Dengan Apa Krompok Tani Krompok Tani Yang Lain Ini Mata Danya Dari Sisi Teknologinya Kami Di Gapok Tan Di Ramayu Di Sri Mak Kun Tiga Kita Mencoba Mengkolaborasikan Sinergi Dengan Peternak Ini Dari Sisi Penekanan Biaya Produksi Kita Diajarkan Juga Nanti Cara Membuat Bokasi Super Bahannya Sinergi Dengan Peternak Kita Mengampaatkan Limbah Ternak Yang Selama Ini Terbuang Baik Kotoran Sapi Kotoran Kambing Kotoran Kelinci Ada Kotoran Ayam Yang Tidak Termanfaatkan Atau Kurang Termanfaatkan Kita Manfaatkan Kita Kerjasama Kita Bikin Eksperimen Bikin Percontohan Membuat Bokasi Super Disitu Dan Hasilnya Kita Ambil Untuk Menggantinya Peternak Butuh Pakan Yang Sehat Kasih Permentasi Pakan Tuker Barter Itu Lebih murah Metode yang Sedang kami Lakukan Di Poktan Serima Tiga Di Kabupaten Dramani Begitu Pak Kerjasama Jadi Menyiapkan Bahan Dulu Terus Kemudian Menyehatkan Tanahnya Dengan Memberikan Super Vokasi Itu Ke lahan Baik Lahan Konvensional Maupun Lahan Yang sudah Biasa Perlakuan Organik Itu Bisa Meningkatkan Produksi Pak Saya Baru Tanam Satu Kali Di Lahan Konvensional Dengan Menggunakan Metode Tadi Kita Permentasi Dulu Bahan Super Rokokasinya Atau Bahan Kotoran Ternaknya Di Permentasi Dulu Diaplikasikan Sebelum Diolah Lahan Kemudian Di Diukur Karena Kita harus Terukur Ternyata Harus Terukur Untuk Apa Untuk Kehidupan Mikroba Yang ada Di dalam Tanah Itu Minimalnya Per 100 Gram Tanah Itu Harus Mengandung 100 Juta Mikroba Aktif Mikroba Nah Sementara Ini Di Lahan Lahan Sawah Kita Yang Sudah Terus Terusan Puluhan Tahun Menggunakan Pupuk Sintetis Itu Mikrobanya Sudah Pada Matik Cacing Sudah Matik Belut Sudah Ada Itu Bukti Pak Kapan Lagi Makanya Kita harus Mengembalikan Masalah Teknologi Tadi Memperbaiki Struktur Tanah Mengembalikan Kesuburan Tanah Dulu Konsep Pertama Kemudian Dengan Perlakuan Atau Dengan Bahan Kita Yang Lebih Murah Dengan Bersinergi Kerjasama Dengan Peternak Kotorannya Jangan Dibuang Nanti Saya Ambil Nanti Saya Kasih Pakan Kasih Pakannya Apa Jerami Yang Dari Lahan Organik Jangan Dibakar Kumpulin Di Permentasi Kirim Ke Peternak Tukar Gak Ada Modal Cuma Modalnya Tenaga Itu Itu Kedua Kita Nanti Ada Formula Pembuatan N Organik Mohon Dipercepat Pak Siap N Organik Bahannya Dari Air Kelapa Tambah Mikroba Permentasi Dengan Gula Pasir Jadi P Organik Kedepuk Pisang Cacat Permentasi Jadi P K Organik Sabut Kelapa Di Permentasi Dengan Mikroba Dengan Gula Pasir Jadi K MPK Nggak Usah Ngarapin Subsidi MPK Lagi Ini Organik Kita Buatan Sendiri Jauh Lebih Murah Nah Metode Kolaborasi Itu Didapat Setelah Kita Ada Kerjasama Dengan Ada Optiker Atau Isinya Ada Lembaga Yang support Terhadap Gapokta Berarti Kita Perlu Ada Jejaring Kerjasama Dengan Kelembagaan Lain Kita Kerjasama Kolaborasi Insya Allah Biaya Produksi Organik Kita Bisa Lebih Murah Lagi Kemudian Hasilnya Itu Bisa Meningkat Sampai Dua Kali Lipat Dari Pertanian Organik Sebelumnya Ini Mudah Mudahan Para Kelompok Tani Yang Lain Pada Penasaran Supaya Nanti Bisa Nanya Ke PPL Nanya Ke Dinas Dinas Nanti Kerjasamakan Saya Paling Ini Dari Mana Ya Kerjasama Dengan Kelembagaan Keuangan Misalnya Ada CSR Dari Perbankan Atau Apa Untuk Membantu Full Terhadap Kegiatan Pertanian Organik Di Masing-masing Kelompok Bukan Program Bantuan POC Dari Kementerian Dari Aspirasi Bruk Buat 16.000 Hektare Bagi itu Ya Gak ada Buktinya Gak ada Dampak Buat Petani Organik Makanya Waktu itu Saya Nanti Ngapain Bagi-bagi Pemuk Hayati Ke Kerompok Konvensional Betul Iya Miri Kita Katanya Pengen Organik Berkembang Dibantunya Cuma POC Dan Itu Salah Sasaran Dibagiin Ke Kerompok Tani Yang Bukan Ke Pelaku Organik Ke Konvensional Asal Berlaku 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 4 liter Per Hektare Cukup Buat Apa 4 liter Gak ada Manfaatnya Apalagi Dicabur Dengan Insek Kalau Perlaku Konvensional Iya Kan Iya Saya Coba Kalau Yang Anggaran Yang 16.000 1.000 Hektare Itu Jadi Satu Difokuskan Dibikin Program Dempot Untuk Fokus Pool Organik Total Organik Di Satu Kawasan Dulu Satu Desa Berapa 3.000 3.000 360 Hektare Satu Desa Kalau Misal 10 Desa Cukup Dan 5 miliar Atau 10 miliar Mendingan Kesitu Tapi Didampingi Itu perlu Pendampingan Perlu Kolegulasi Dan Evaluasi Tentunya Akan Banyak Melibatkan Pendampingan Disini Jadi Perang Penyuluh Juga Nanti Akan Lebih Banyak Untuk Evaluasi Mendeteksi Kemudian Pendampingan Supaya Benar-benar Petani Diberikan Bahan Dibantu Dari Nol Sampai Sampai Panen Sampai Pembuktian Hasilnya Seperti Yang Dilakukan Oleh BIKPW 3.000 Alhamdulillah Saya Poktan 53 Jadi Plaster Padi Organik Di Kabupaten Dramayu Demprot Semua Dibiayai Kemudian Kita Didampingi Diajari Secara Membuat Ini Buat Ini Kemudian Termasuk Fasilitas Yang Dibutuhkan Untuk Penekanan Atau Peningkatan Produksi Dan Penekanan Biaya Produksinya Diajari Ilmunya Alhamdulillah Kita Bisa Bisa Meningkatkan Produksi Dengan Biaya Yang Lebih Murah Kemudian Jejari Pasar Juga Kita Insya Allah Akan Lebih Luas Lagi Karena Bi Mungkin Luas Nasional Terima kasih Kurang Dan Lebihnya Saya Maaf Dan Mudah Mudah Tidak Pada Puas Nanti Tanya Lagi Tidak 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 Tidak